Hari ini, menyatakan sikap kami tidak akan memilih Edi Rahmayadi lagi. Gelar aksi tolak Omnibus Law, Partai Guru Sumatera Utara kecewa dan tidak akan pilih lagi Edi Rahmayadi menjadi gupsu. Partai Guru Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa penolokan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Rabu 9 Agustus 2023 hari ini. Pada orasinya, Willy Agusutomo SH yang merupakan Ketua Eksekutif Partai Guru Sumatera Utara mengatakan tidak akan memilih Edi Rahmayadi menjadi gubernur Sumatera Utara lagi pada pemilu yang akan digelar tahun depan. Selain mengkritik Edi Rahmayadi, Willy juga menyampaikan tuntutan aksi buruk pada tanggal 9 Agustus 2023 yakni, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 tolak UU Kesehatan tahun 2023 naikkan UMP-UMK sebesar 19% hapuskan presidensial threshold wujudkan jaminan sosial seumur hidup selesaikan konflik tanah serta tuntutan penyelesaian kasus-kasus perburuhan di Sumatera Utara yang tidak pernah hadir di setiap aksi-aksi rakyat Sumatera Utara kami sangat kecewa dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Edi Rahmayadi yang tidak pro terhadap rakyat yang tidak pro terhadap kaum buruk di Sumatera Utara betul tidak teman-teman? untuk itu, kami keluarga besar partai buruk Sumatera Utara bersama elemen serikat pekerja, serikat buruk serikat petani, serikat pelayan yang hadir pada hari ini menyatakan sikap kami tidak akan memilih edi Rahmayadi lagi betul tidak teman-teman? selamat menikmati kita kecewa dengan beberapa alasan diantaranya upah murah betul tidak kaum buruk? kasus-kasus perburuhan tidak terselesaikan betul tidak teman-teman? betul untuk itu, kami pastikan tidak memilih edi Rahmayadi semangat teman-teman kemudian, kami di sini mengusung beberapa poin tuntutan baik secara nasional dan tuntutan lokal yang nantinya kami berharap agar kami diterima oleh perwakilan dari Gubernur Sumatera Utara ada pun tuntutan kaum buruk, partai buruk, dan elemen serikat pekerja serikat buruk di Sumatera Utara adalah satu, agar pemerintah Joko Widomo dan BPR RI mencabut kembali Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang memiskinkan dan mengembili hak-hak buruk dan rakyat kecil di Indonesia betul tidak kawan-kawan? yang kedua kami juga meminta agar pemerintah mencabut Undang-Undang Kesehatan yang juga menjelaskan rakyat kecil betul tidak kawan-kawan? yang ketiga tuntutan kita adalah naikkan upah minimum provinsi upah minimum kabupaten kota se-Sumatera Utara se-Indonesia naik minimal 15% atau minimal di Sumatera Utara UMP nya naik 500 ribu rupiah setuju kawan-kawan? kemudian kami juga meminta kepada pemerintah mencabut Presiden atau Keterwakilan Presiden yang 20% harus dihapuskan semua rakyat bisa menjadi calon Presiden setuju kawan-kawan? kemudian untuk tuntutan lokal kami menuntut agar pertama Gubernur Sumatera Utara menantai tangani kenaikan upah minimum provinsi upah minimum kabupaten kota sebesar 15% kemudian tuntutan lokal lainnya adalah selesaikan kasus-kasus perberuan di Indonesia di Sumatera Utara khususnya kemudian kami menuntut khusus untuk petani yang tanahnya digusur tanahnya dirampas oleh korporasi oleh perusahaan-perusahaan perumahan itu terjadi di Tanjung Merawah terjadi di Pinjai terjadi di Amparan Merah terjadi di Sibolangit dan terjadi dimana-mana di Sumatera Utara untuk itu kami meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar membentuk tim investigasi bersama kepolisian Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara untuk menindaklanjutin dan menghentikan perambasan tanah serta mencabut izin usaha perusahaan-perumahan yang merampas tanah rakyat betul tidak teman-teman kemudian khusus ada kasus kita juga yang sudah kita laporkan ke Polresta Bince yaitu kasus galian C yang hingga saat ini tanah-tanah rakyat itu digali dan mengakibatkan limbahnya itu sawah-sawah petani terganggu galian C diketahui sebelumnya aksi unjuk rasa Partai Buruh Sumatera Utara ini merupakan rangkaian aksi yang digelar serentak secara nasional oleh Partai Buruh dengan isu tuntutan yang sama di Sumatera Utara sendiri aksi yang diikuti oleh ribuan kadar Partai Buruh yang merupakan perwakilan dari Partai Buruh yang berada di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara juga bersamaan dengan aksi aliansi Serikat Buruh Sesumatera Utara dengan isi tuntutan yang sama yaitu penolokan terhadap UU Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 atau yang biasa disebut Omnimbus Law Dari Medan Sumatera Utara Isran Tadoramaha Tim Tipinya Buruh mengabarkan Demikian kabar buruh hari ini mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman agar suara buruh didengar seantiru negeri ini Tipinya Buruh Tipinya Kaum Buruh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!